Dua siswa sekolah diduga merusak gedung sekolah di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyidik pun masih berupaya menggali motif kedua pelaku yang didampingi oleh orang tua masing-masing siswa. Sebagai tindak lanjut laporan atas terjadinya pengurusakan gedung sekolah, MTSN 1 Manggar, aparat Polres Belitung Timur memeriksa dua siswa sebagai saksi kunci atas kejadian itu. Kedua siswa didampingi oleh masing-masing orang tuanya. Meski belum diketahui secara pasti motif pengurusakan ini, namun pihak kepolisian akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polisi pun telah mengamankan terduga pelaku yang statusnya masih anak berhadapan dengan hukum, sehingga harus diselesaikan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan identifikasi di tempat kejadian dan memasang garis polisi di area yang dirusak oleh pelaku. Desa 1 MTSN di Kecamatan Manggar. Di sini, dari berdasarkan aduan tersebut, kami dari Satres Krim Polres Belitung Timur melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan beberapa saksi-saksi yang ada. Dan di sini kami mengamankan terduga pelaku yang dimana tentunya di sini anak berhadapan dengan hukum. Masih kami dalami, masih kami lepon pemeriksaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.